Intro Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Intro Temu lagi di Hot Room Sambil saya bertanya nanti Boleh melihat grafis berikut ini Dapter gaji Hakim Agung yang sangat besar Ya silahkan Anda bisa lihat nanti disini Nanti sambil jalan terus Saya mau nanya ke Pak Hairul Huda Dalam modus Suap seperti ini Pertanyaan saya berarti Biasanya satu-satunya Bukti terhadap Hakim Agung hanya pengakuan Dari asistennya Diduga ya Dia mengaku menyerahkan ke si Hakim Bukti lain tidak ada yang langsung Kepada Hakim Seperti kasus Saipul Jamil Di PN Barat dimana Hakimnya bebas paditranya yang kena Pertanyaan saya Terhadap kasus apa yang Anda lihat Karena kan tidak ada bukti Yang melihat langsung Si asisten atau paditranya Menyerahkan uang ke Hakim Agung Dari segi hukum pembuktian Gimana? Begini Kalau kita pakai teori yang paling tua Katakanlah Di antaranya Sebab orang melakukan kejahatan itu kan Karena proses belajar Jadi Seperti tadi Pak Saud sudah sampaikan Mungkin ini bukan kali pertama Artinya Komunikasi yang Dilakukan antara Panitra sama Hakim itu Saya kira mungkin sudah intens Jadi Anda menduga sudah ada rekaman Saya menduga Bahwa Kalaupun benar Katakanlah entry pointnya Melewat Panitra Tetapi Pada dasarnya Si Panitra ini Tidak akan mungkin Berani membuka pintu Kalau tidak diberi sinyal Oleh Hakimnya Itu dugaan Dugaan Jadi artinya Boleh jadi Sebenarnya Selain Bukti pengakuan Katakanlah Mungkin sudah ada Sadapan Mungkin sudah ada Laporan Sebelumnya Atas peristiwa yang Duga serupa Kalau total tidak ada Tidak ada sadapan Saya bicara soal Hakim Agung ya Kalau tidak ada sadapan Dengan HP Bicara dengan HP Gagung Karena biasanya Hakim Agung pun akan hati-hati Kalau tidak ada yang menyaksikan Hanya pengakuan Dari Panitra di BAP KPK Yang mengatakan Saya serahkan 800 juta Kepada Hakim Agung ini Apa kemungkinan Terjadi di persidangan Nanti Ya tentu kan Di dalam sistem Peralian pidana kita Kan pengakuan Bukan alat bukti Ya Tetapi harus dibuktikan Dengan alat bukti Sesuai dengan 184 KUHAP Katakanlah seperti itu Yang kedua Tentu Pengakuan dari Satu pihak saja Tidak cukup Tidak cukup Untuk bisa membuktikan Orang bersalah Keyakinan Hakim Ya Keyakinan Hakim Hanya timbul Kalau ada dua alat bukti Harus ada dua alat bukti Jadi Anda berpendapat Nah ini nih Kalau nanti KPK hanya menemukan Bukti ada pengakuan Dari Panitra Tidak ada bukti Bisa dapat dengan Hakim Agung Tidak ada yang menyaksikan Anda mengatakan Kemungkinan besar Hakim Agung Itu akan bebas Kalau menurut saya Kalau sekarang KPK sudah menetapkan Hakim Agung itu sebagai tersangka Berarti dalam keterangan dia Pada waktu diperiksa Sebelum ditetapkan tersangka Sudah ada indikasi bahwa memang Membenarkan apa yang Kalau itu ada Kalau itu ada Kalau itu tidak ada Ya itu tadi Kalau tidak ada kan berarti Hanya berdasarkan Seketerangan satu pihak saja Ya Dan itu bisa dikatakan Tidak cukup Buktinya Jadi Kalau hanya keterangan Panitra Benar saya kasih Ke Hakim Agung Segini 800 juta Menurut Anda Ada kemungkinan bebas Yang belum terbukti Apa yang Ada kemungkinan bebas Betul Harusnya gue jadi pengacaranya Pak Gayus Tadi dia mengatakan Kalau pengakuan saja Tidak cukup Untuk keyakinan Hakim Harus ada dua alat bukti Baru ada keyakinan Hakim Hakim Agung Mantan Hakim Agung gimana Begini ya Ada asas hukum Yang mengatakan Lebih baik Membebaskan Seribu orang bersalah Daripada Menghukum satu orang Tidak bersalah Artinya Dan ada perkara yang Dicuatkan sangat Fenomenal ini Kasus Marsinah Sembilan tersangka Oleh Pak Adi Andoyo Dibebaskan Gara-gara Mereka ini Sasiap mahkota Yang meragukan Hakim Agung Jadi kalau ini Meragukan Hakim Agung Lebih baik dibebaskan Bebas Ya Atau onselah Kalau hanya satu pengakuan Dari Panitra Menurut Bapak Itu bebas Belum tentu Tidak sesimpel itu Kalau itu Kalau itu Ya Tidak mungkin Hakim itu Mendaksana Hanya seperti itu Tetapi Hakim ini punya Keadilan substantif Yang dalam Walaupun tidak ada Bukti kamera Apapun Kopi Pembicaraan Di toilet Apakah itu juga Mempengaruhi Keyakinan Hakim Waktu mencalonkan diri Jadi Hakim Agung Kalau tidak Masuk pada Alat bukti yang sah Hakim tidak boleh Melakukan Kesebandingan Tidak boleh Tidak boleh Pidana itu Tidak boleh Dianalogikan Harus Konkret Harus Konkret Oke Pak Taufik Apa pendangan Anda Terhadap kasus ini Tentunya KPK juga Tidak akan Gegabah ya Ketika menetapkan Seseorang sebagai tersangka Kalau misalnya memang Tidak ada Peristiwa-peristiwa Pendahuluan Kemudian alat bukti Tidak cukup Tidak mungkin Kemudian ada Seseorang ditetapkan Sebagai tersangka Nah oleh karena itulah Maka dengan ditetapkannya Hakim Agung sebagai tersangka Saya meyakini bahwa KPK sudah memiliki Alat bukti yang cukup Dan juga mungkin saja Sudah ada Peristiwa-peristiwa Pendahuluan yang Menyertai sebelum Terjadinya OTT ini Jadi ya ini adalah Tantangan bagi KPK Untuk membuktikan selanjutnya Atau fit and proper Tes kalian yang Agak kacau balok Di komisi 3 DPR Menurut saya peristiwa ini Harus juga menjadi evaluasi Bagi kita semua ya Fit and proper Anda Termasuk juga di dalam Proses Termasuk gagal Gagal atau tidak Ya makanya Jadi kita harus evaluasi dulu bang Kita harus evaluasi dulu Apa yang menjadi masalah Ya misalnya kepada Yang bersangkutan ya Hakim Agung Oke kalau gitu Ada yang gak lobby-loby Untuk Di komisi 3 Pada waktu PN provis tes Hakim Agung Banyak lobbynya Dan Anda udah berapa kali di lobby Saya baru terima Pemilihan baru Sekali Udah terima berapa kali Gak Gak bisa Gak boleh bang Gak boleh terima Jadi kita kan menerima dari KY Kemudian Sebelum kita Melakukan fit and proper test Kita pelajari dulu Apa yang telah dilakukan oleh KY Dalam proses sebelumnya Nah dari situ Kita bisa melihat Rekam jejak dari para calon Kemudian ketika fit and proper test Kita bisa melihat Bagaimana jawaban-jawaban Dari para calon ini Terhadap pertanyaan-pertanyaan kita Ada gak kekecewaan Anda Terhadap fit and proper test Misalnya kalau pada saat Anda kalah suara Coba Ada gak kejadian seperti itu Coba bisa cerita dengan rahasianya Sementara yang sana sudah Melobi Partai yang Banyak Kursinya gitu loh Gimana Begini Di dalam proses kita melakukan fit and proper test Ini kan setelah kita melakukan wawancara Kemudian kita juga berdiskusi Di antar Para Anggota komis 3 Sepanjang kemudian Memang di dalam proses fit and proper test Dan rekam jejaknya Itu membuktikan bahwa Yang bersangkutan layak Maka ketika ada dukungan terhadap Orang tersebut Maka bisa dipertanggungjawabkan Tapi memang kadang-kadang kita juga Memiliki pertanyaan Kenapa orang yang tidak layak ini Tapi mendapatkan dukungan dari beberapa Itu ada juga Tapi itu kan penilaian subjektif Tentu barangkali saja Apa yang saya pikir bahwa itu tidak layak Tapi layak bagi teman-teman yang lain Jadi menurut saya itu suatu hal yang Lumrah dalam proses Tapi ada nggak sini kekecewaan di Anda Kok yang sana tidak layak tapi lolos Anda kecurigaan gitu loh Kalau saya tidak mencium ada kecurigaan Mencium tapi cuma menduga saja Mencium nggak Kalau saya masih melihatnya adalah bahwa Bagaimana kemudian proses ini kita perbaiki Sehingga penilaian objektif tetap bisa diberikan Dan kita bisa mempertanggungjawabkan Terhadap pilihan-pilihan kita Terus mengenai gaji yang gaji Hakim Agung Jauh lebih besar dari anggota DPR Gimana pendangan Anda? Hakim Agung coba nih Inilah gaji Hakim Agung 72.854.000 sebulan Belum termasuk honor Ketuk Palu Sebagai tidak lanjut dari PP82 2021 72.854.000 sebulan DPR berapa rata-rata? Hakim Agung ini kan Orang yang ditempatkan sebagai Orang yang dianggap Agung Jadi kalau misalnya kemudian Wakil Tuhan Wakil Tuhan untuk mendeliver keadilan Nah karena itulah maka penghargaan terhadap posisi ini menurut saya Pantas Anda setuju Saya setuju Aku juga setuju Karena memang itulah kita salah satu bentuk dari penghargaan selain dari penghargaan-penghargaan lainnya Nah oleh karena itulah maka yang paling penting adalah bagaimana kemudian pertanggung jawaban terhadap penghargaan yang diberikan ini melalui kinerja kerja dan integritas yang diberikan oleh Hakim Agung kepada masyarakat Penghonor 72 juta setiap ada perkara untuk ya ketua majelis 1,25 juta kasasi 1 juta Ya menurut saya layak tapi yang menjadi pertanyaan Jadi kalau 100 perkara 100 juta Ya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dengan sebuah penghargaan seperti ini yang cukup banyak masih ada Hakim Agung yang merasa Menurut Anda? Anda yang jawab dong? Kan Anda yang milih? Nah begini, kalau kita berangkat dari kasus ini tentu kan upaya-upaya untuk membenahi proses peradilan, melakukan reformasi pengadilan untuk menjaga integritas peradilan sudah kita lakukan Tapi ternyata masih ada bolongnya, ternyata masih terjadi kan begitu Berarti kita harus lihat mana yang salah, apa yang harus diperbaiki dari kesalahan ini Tapi buka dulu rahasia, kan orang politisi di DPR itu kan diduga banyak permainan juga Jadi jangan-jangan memang awalnya itu penyakitnya dari kalian gitu loh Ini kan proses bang, jadi mulai dari KY sampai di DPR Bahkan pernah suatu kali DPR menolak seluruh yang diajukan oleh KY Jadi bukan soal kemudian kita bergening siapa yang mau kita majukan Tapi kemudian kita harus memilih menerima atau menolak yang sudah diajukan ini Apakah baik atau tidak, kadang-kadang juga tidak sesuai dengan harapan kita Ternyata yang dimajukan masih banyak yang tidak berkualitas Jadi dari sisi penggajian ini, Hakim Agung bisa dapat hampir 1 miliar lebih setahun ya? Lebih Bisa lebih? Nah karena itulah maka, ketika sudah tinggi penghasilannya ini Makam Agung harus bisa menjaga integritas Ada pertengungan apa yang kita terima, kita harus kembalikan ke tengah-tengah masyarakat Dalam bentuk integritas dan akuntabilitas Nah ini yang kemudian harus kita pertanyakan, kenapa ini tidak berkualitas? Malah mau menunjukkan, seleri itu tidak berbanding lurus dengan integritas Kenapa? Seleri atau gaji itu tidak berbanding lurus dengan integritas Itu persoalan di negara kita kan? Semakin besar gaji, tidak menjamin? Ya bahwa dia berkualitas Itu yang mungkin tugasnya teman-teman Kalau menurut saya naikin lagi aja gajinya Kalau menurut saya Naikin gaji, tapi itu tidak menjamin? Semakin integritasnya semakin Tapi pasti akan ada pertanyaan baru Karena tadi di depan sudah kita bilang hipotesanya kan tidak menjamin Kita soal evaluasi ini kita lanjut sesudah Istirahat yang berikut ini Terima kasih telah menonton!